Kisah perjalanan Bianca Adelin Salim dari titik 0 menuju perak di PON 21 adalah contoh nyata. Bagaimana generasi muda dapat meraih sukses melalui kerja keras, dedikasi, dan tekad yang kuat. Atlet muda berusia 10 tahun asal DKI Jakarta ini berhasil meraih medali perak pada cabur sepatu roda pada pertandingan di PD Convention Hall, Aceh, selasa 17 September. Putri bungsu dari Yeni Francisca melakoni debut di nomor freestyle putri. Ia mampu mengoleksi 379 poin dan hanya terpaut 15 poin dari atlet sepatu roda Jawa Timur Kartika Safira. Bagi Bianca, meski baru memulai debut pada cabang olahraga sepatu roda sejak usia 6 tahun, dirinya bermimpi bisa membela Indonesia untuk berlaga di Olimpiade. Dulu saudara aku itu main sepatu roda, terus aku waktu itu lagi jalan-jalan, aku lihat sepatu roda dijual, terus akhirnya aku beli. Aku juga mau bertanding di Olimpics, aku pengen bertanding di Olimpics. Tentunya kita akan mendukung gitu ya. Memang kalau saya nggak salah, mungkin sampai saat ini Olimpiade belum ada nomor sepatu roda, tapi sedang diusahakan, tapi ini anak kan melihat internasional, melihat Olimpiade, aku pengen nanti bisa main di Olimpiade gitu. Tapi kami akan terus mendukung sih gitu, sampai dia, ya terus lah, sampai dia bisa kalau bisa kaca internasional.